. Pengamen bernama Agus Hartoyo, 33 tahun, warga Dusun Lemah Duor, Desa Sitirejo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang ditangkap polisi lantaran menggeberak pintu mobil seorang istri anggota kepolisian. Satres Krimpolres Malang sampai jauh-jauh menuju Kabupaten Blitar untuk menangkap pelaku. Kapolres Malang, AKBP Ferli Hidayat menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi segala aksi premanisme. Kami tidak akan tinggal diam terhadap berbagai bentuk dengan premanisme. Alhasil kami menghimbau kepada masyarakat, jika ada perbuatan ancaman kekerasan tolong segera dilaporkan, ujar Ferli saat gelar rilis di Polres Malang pada Kamis, 21 Juli 2022. 8 kasus perbuatan melawan hukum melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan. Jadi kejadian ini bermula dari adanya peristiwa di mana korban bersama kedua orang anak melakukan perjalanan dan melintas di jalan lemah dungur kecamatan wagir Kabupaten Malang. Kederaan mobil yang dikendari oleh seorang ibu dan dua orang anak berhenti memperlambat perjalanan. Nah di belakang ada sepeda motor yang dikendarai oleh saudara AHA itu nampak kesal dan kemudian mendahului mobil itu, meminta mobil itu untuk berhenti. dihadang mobil itu. Kemudian melakukan pemukulan terhadap badan mobil dan memelaki pengendara seorang ibu dan dua orang anak. Kejadian ini kemudian menjadi viral di media sosial dan kemudian korban melapor ke polsat wagir. Atas kejadian tersebut, tim kemudian melakukan pengejaran terhadap pelaku. Setelah berlari kesana kemari, akhirnya pelaku berhasil diamankan di Kabupaten Blitar. Diamankan di Blitar, dibawa ke Polres. Untuk rekan-rekan ketahui, bahwa pelaku ini dari beberapa keterangan saksi sering melakukan keonaran di Kecamatan Wagir. Pelaku juga merupakan seorang residivis tahun 2013 terkait dengan kasus penadahan. Dan pagi ini tadi juga kita menerima laporan kembali yang melaporkan pelaku terhadap sebagai terlapor. Masyarakat melapor di polsat wagir. Jadi memang untuk kasus penganiayaan. Jadi memang pelaku ini cukup meresahkan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih.